Puluhan kapal tradisional ini hanya bisa bersandar di pelabuhan rakyat TPI kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Para nelayan terpaksa tidak dapat melaut setidaknya dalam satu pekan terakhir, karena sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar dan cuaca buruk. Nelayan mengungkapkan sulit mendapat BBM solar karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Sudah satu minggu, minyak itu susah didapat, yang kedua jenis solar pun tak mendukung. Jenis solar buruk ya? Jenis solar buruk. Kita 13 meter. Dan itu yang takut yang nelayan buat malam? 11, tidak nyari juga. Untuk mengisi waktu, sejumlah nelayan memperbaiki kapal dan perlengkapan kapal lainnya. Kondisi ini mempengaruhi stok ikan yang dijual pedagang. Jika biasanya pedagang mendapatkan ratusan kilogram ikan, kini stok hanya berkisar puluhan kilogram per hari. Barangnya susah? Barang susah dapatkan. Satu nelayan dapat sekilo, sekilo setengah. Jadi merugi lah ya Pak? Ah iyalah, kalau keadaan ini kan hitungnya di nelayan dulu. Gak sedih biasa. Terus hari bulan-bulan setember, bulan-bulan setember itu waktu itu nelayan itu, itu pasti lah dengan nak. Musim soto, musim apa kan. Nelayan dan pedagang pun harus menelan kerugian. Padahal cuaca buruk diprediksi masih akan terjadi hingga Januari mendatang.